Aksi demontrasi besar-besaran membela Palestina dan Lebanon kembali digelar. Dilansir Al-Masirah, jutaan orang berkumpul di ibu kota Sana'a dan wilayah lain di Yaman. Mereka mengutuk Israel yang baru-baru ini membunuh Hashem Safi Edina, calon pemimpin Hezbollah, pengganti Hasan Nasrallah. Demonstran terlihat mengangkat senjata sebagai simbol dukungan terhadap Houthi dalam melawan pasukan Israel. Militan Houthi dalam pernyataan resmi di Telegram juga mengatakan bahwa jutaan warga Yaman siap dimobilisasi. Ini menandai kesiapan tempur fase kelima dalam eskalasi militer untuk mendukung Palestina dan Lebanon seperti yang dilansir Houthi di Telegram resminya Sabtu 26 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!